Salah satu metode intelijen aparat yang diterjukan kelopasi adalah seorang bajurit berpura-pura menjadi orang gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tetap bersama Pegahai Mersos ya Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya atau kejadian yang pernah ada di tahun 1995 Saya waktu itu bersama teman-teman Si Noman bertemu dengan orang yang melakukan tapah gila atau laku edan ya Jadi orang yang melakukan tapah gila atau laku edan itu berpenampilan seperti orang gila atau orang dalam gangguan jiwa ya Dengan pakaian lusuh yang compang-camping dengan rambut yang aca-acaan Pokoknya orang itu kalau tidak tahu dia akan dianggap seperti ODGJ atau orang gila ya Jadi di Indonesia atau di Jawa itu banyak sekali fenomena ya Orang itu kita bertemu orang gila Kadang-kadang ada sebagian orang yang menganggap orang tersebut adalah intel negara ya Padahal benar-benar orang gila Dan kadang-kadang juga ada yang mengira itu intel polisi Dan ternyata orang itu orang gila beneran Tapi yang satu ini Ini orang yang melakukan tapah gila atau laku edan ya Ini benar-benar ada kalau cerita ini ada benar-benar kisah nyata yang saya temui bersama teman-teman Sinoman di kampung saya waktu di tahun 1995 ya Jadi ceritanya di malam Jumat Kriwon kita bersama teman-teman waktu itu biasa nongkrong di depan musola di kampung kita ya Kalau zaman dulu itu belum mengenal yang namanya handphone Belum ada yang namanya mengenal judi slot judi online dan lain-lainnya Kita itu masih kertas putih yang masih coretanya belum banyak ya Atau alias masih sempurna Masih kita berkehidupan alami berhadapan dengan alam Dan ceritanya waktu itu di malam Jumat itu tiba-tiba Kita waktu nongkrong di depan musola itu Kita kedatangan orang seperti yang gangguan jiwa tersebut ya Terus kemudian duduk di samping tempat kita nongkrong Karena waktu itu banyak sekali warga yang ketakutan Akhirnya orang itu diusir warga atau teman-teman saya ya Diusir ceritanya diusir Kemudian orang itu pergi ke pinggir desa Di pinggir desa tempat tinggal saya itu ada sebuah makam ya Dan di situ dia tidur di situ Terus besok malamnya itu Datang lagi ke kampung itu ya Jadi saya akan menceritakan Orang Sebelum saya menceritakan Ini kisah ini ya Saya akan menceritakan Orang yang melakukan tapa gila itu Biasanya orang yang disuruh gurunya ya Ada juga dari perguruan Jawa atau kebatinan Dan ada juga orang Dari orang yang melakukan seperti orang Pengen menjadi dalang Itu kanan ceritanya seperti itu ya Dan ada juga orang yang dari pondok pesantren ya Pondok pesantren di salah satu di Jawa Juga pernah ada muridnya yang melakukan seperti itu Tapa gila atau laku ngedan Jadi itu Supaya belajar bersabar Menahan diri dan lain-lainnya Jadi intinya topo budek Seperti itu ya Jadi ceritanya di malam Sabtu Kemudian orang itu jalan lagi di kampungku Orang itu langsung diusir oleh warga setempat Dan para pemuda waktu itu Karena risih ya melihat orang yang seperti itu ya Kemudian kita bersama teman-teman Di depan musyola ketemu lagi dengan orang itu Orang itu Orangnya pakainya compang-camping banget ya Terus kemudian dia membawa tas Tas itu tas kain yang sudah lusuh ya Seperti kotor banget Bercampur dengan debu Tapi di dalam tas itu Isinya kitab-kitab suci ala Quran ya Mungkin Cerita ini dikira Bohongan yang tidak percaya ya Boleh Kontakt saya di Facebook Di Bangjo PNK Ya Itu kejadian nyata Dan Semoga video ini Mengingatkan saya bersama teman-teman Ada yang masih ingat dengan cerita ini Di tahun 1995 Waktu ada orang Gila Yang bikin hibuk-hibuk warga saat itu ya Jadi datang lagi Orang Yang melakukan topoedan Atau laku gila itu Datang lagi ke tempat tongkrongan saya ya Tongkrongan saya itu bersama teman-teman Waktu itu Di depan musyola Di kampungku Datang di sana Kemudian ada salah satu warga itu Ada ibu-ibu itu kasihan Terus mengasih nasi ya Dikasih nasi itu tetap tidak dimakan ya Jadi Kemudian kami bertanya Kenapa makanan ini tidak dimakan pak Katanya Sama gurunya Boleh makan Kalau sudah menjadi karak Atau nasi aking ya Kalau sudah nasi kering Jadi sama orang tersebut ya Dan saya tidak mau menyebut namanya Sama orang tersebut Itu Nasi itu Kemudian dijemur Di Djemur Supaya menjadi Nasi kering Atau nasi aking Atau karak itu ya Jadi diperbolehkan Hanya makan karak ya Makan karak Dan diperbolehkan Hanya minum Dan tidak dibolehkan Untuk meminta Kepada siapapun Kalau dikasih orang Diterima Kalau tidak ada ya Puasa Jadi seperti itu Jadi dalam arti puasa itu Kalau kehabisan karak Boleh memakan Daun-daunan Seperti Singkong Mentah Dan lain-lain Itu diperbolehkan Tapi tidak dihancurkan Tapi boleh dimakan Kalau dalam keadaan Kepepet Dan Pokoknya Susah banget ya Orang yang melakukan Tapak gila Atau laku Dan seperti itu Jadi setelah dikasih ibu-ibu Warga di kampungku itu Nasinya tidak dimakan Harus dijadikan Nasi aking Dan ketika ada Salah satu teman kita Yang iseng ya Atau menjahili Mau diusir Waktu itu Mau pasang umbel-umbel ya Terus kemudian Tiba-tiba Ini orang yang melakukan Topo edan itu Tiba-tiba Mengambil lingkis Mengambil lingkis Diberdirikan Tidak ditantapkan Itu diberdiri Ini keanehan nyata ya Jadi Orang itu punya Kelebihan yang unik Coba teman-teman Silahkan Berdirikan Lingkis di lantai Pasti akan ambruk ya Silahkan dicoba Atau dipraktekan Tapi ini kisah-kisah Nyata yang pernah saya lihat Bersama teman-teman saya Waktu itu ya Jadi lingkis itu Diberdirikan Di jalan Di jalan itu ya Langsung berdiri Tidak ambruk Dan waktu itu Saya bersama teman-teman Langsung merasa Agak takut ya Agak takut Akhirnya Yang pertama Teman-teman saya Itu ngomongnya Kasar atau Setengah bentak-bentak Itu kan teman-teman Kalau di orang Jawa Sepertinya orang ekres Atau berangasan ya Seperti mau makan orang ya Ya Seperti orang berangasan Mau makan orang Kalau tanya sama orang itu Agarnya Nadanya langsung Setelah melihat Kejadian itu Langsung Nadanya turun ya Setelah itu Orang itu Pamit pergi Pamit pergi Kemudian Katanya Tidak boleh Tidur Seperti Di masjid Atau musola Atau Di tempat-tempat Yang rame Harus Seperti Kuburan Di pinggir desa Atau di hutan Biasanya Itu orang itu Tidur di kuburan Setelah orang itu Pergi Sekitar Satu jam Kemudian Saya bersama Teman saya Atau Sahabat Atau Koncok kental Sengorak Nek Tudeg Kayak kopi Akhirnya Saya itu Mengikuti Orang tersebut Dia bercerita Kalau dia itu Sudah melakukan Tapak gila Atau laku edan Itu sekitar 6 tahun Jadi disarankan Sama gurunya itu Melakukan Topo Gendeng itu Harus Satu windu Atau 8 tahun Jadi seperti itu Dan dia Hanya makan Karak Dan minum Selama 6 tahun itu Jadi kurang tahun Dia sudah selesai Melakukan Apa yang diperintahkan Oleh gurunya Jadi dia Bercerita Dia berangkat Dari Tempat Gurunya itu Dan saya Mohon maaf Tidak bisa menyebutkan Siapa gurunya Dan Di tempat apa Mungkin teman-teman Penasaran ya Mohon maaf Ini sangat Pripasi Banget ya Setelah berangkat Dari tempat Gurunya itu Dia Pakaiannya Masih bersih Setelah Satu tahun Kemudian berjalan Mengelilingi Pulau Jawa Itu sudah Pakanya Compang-camping Rambutnya panjang Sudah berantakan Dan Dia tidak mandi Tapi dia Masih melakukan Sholat Kalau Wudhu Masih melakukan Wudhu Membersihkan muka Tangan dan kaki Tapi tidak mandi Itu yang Dilakoni ya Mungkin teman-teman Bertentangan Kalau orang Sembah yang Itu harus Keadaan suci Nah Saya akan jawab Saya tidak tahu Itu Yang dikatakan Oleh yang melakukan Orang melakukan Topoedan itu ya Jadi dia itu Tidak Mandi Tapi tetap Sembah yang Selama Delapan tahun ya Jadi dia melakukan Perjalanan Topo gendeng Itu sudah 6 tahun Jadi Selama perjalanan Dari Desa Ke desa Dari provinsi Ke kota Masuk desa Keluar kampung Masuk pegunungan Dalam hutan itu Seringkali Mendapat Gangguan dari Warga-warga Diusir Dilempari Dan pernah Dibukul Pakai bambu Dan lain-lain Pernah mendapatkan Intimidasi Dari orang-orang Seperti itu Yang ditemui Karena sudah dianggap Menjadi orang gila Menganggap Mengganggu Orang kotor Dan lain-lainnya Seperti itu Jadi Buat teman-teman ya Buat Warga Indonesia Raya Kalau ketemu Itu ya Jangan disangkiti Walaupun itu Benar-benar orang gila Atau itu Intel Atau itu Orang yang melakukan Topo gendeng Itu benar-benar Adanya Jadi Ada yang menyamar Jadi intel Itu juga Benar adanya Ya Benar adanya Dan memang Benar-benar terjadi Dan orang yang melakukan Topo gendeng Atau topo edan Itu juga Benar-benar adanya ya Jadi Dia bercerita Pernah disiram air Sama warga Itu pernah Yang dia alami Dia tetap Bersabar Dan tidak Boleh emosi Apapun Yang dilakukan Oleh orang-orang Yang tidak menyukainya ya Jadi harus tetap Diam Bersabar Tetap Tersenyum ya Nah Pasti pertanyaannya Biasanya gini mas Kalau orang yang melakukan Topo gendeng itu Tidak akan Mengaku Kalau orang itu Melakukan Topo gendeng ya Nah Itu Saya tidak tahu Waktu saya Tanya sendiri Tidak ada teman saya Duduknya agak jauh Tapi dia mengaku Menceritakan Apa yang Dialaminya ya Dan Saya tidak bisa Menyebutkan Namanya Dan siapa Gurunya Mohon banget Dan ini Benar-benar Kisah nyata Di kampungku ya Buat teman-teman Kalau tidak percaya Bisa datang Kampungku Nanti akan Saya pertemukan Dengan Teman-temanku ya Kalau tidak percaya Ini kejadian nyata Seperti itu Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih.